Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya teman-teman. Oke, jadi seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian ya, judia Leo Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 22 Maret sampai dengan 28 Maret 2021. Jadi reading kali ini itu sifatnya mingguan, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke, sebelum dimulai, aku mau kasih info dikit ya. Jadi untuk video kali ini readingnya akan dibagi menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama ada mengenai kehidupan kamu secara umum, terus yang kedua mengenai karir ataupun pekerjaan ya, terus yang ketiga mengenai asmara single, bagi kamu yang sedang sendirian yang sedang bujang ya, terus yang terakhir ada mengenai asmara couple, yang ditujukan untuk yang sudah berpacaran ataupun yang sedang yang sudah menikah. Oke, jadi kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, jadi untuk Leo, yang pertama kita bahas dulu mengenai kehidupan kamu ya secara umum dalam minggu ini. Kita lihat dulu ya kartunya apa saja. Yang pertama ada kartu lima cawan dan kartu knight of swords. Oke? Kartu lima cawan dan kartu knight of swords. Jadi artinya secara umum dalam kehidupan dalam minggu ini aku lihat mungkin untuk Leo, beberapa dari kalian lagi merasa down sekali ya hatinya dengan kartu lima cawan ini. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang telah terjadi akhir-akhir ini yang telah membuat kamu sedikit frustasi hatinya. Lagi merasa down. Ini bisa mengenai apa saja ya. Misalnya mungkin baru saja mengalami masalah dalam cinta, masalah di dalam keluarga, ataupun bisa juga mungkin bahkan masalah dalam keuangan dan sebagainya yang telah membuat kamu merasa sedikit down hatinya akhir-akhir ini. Jadi untuk minggu ini mungkin kondisi hati kamu juga lagi merasa down, merasa sedih sekali. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang telah terjadi. Bisa juga beberapa dari kalian mungkin mengalami sebuah rintangan kecil yang nantinya justru akan membuat kamu merasa down hatinya. Jadi apapun itu ya, disarankan sekali untuk lebih bersabar, untuk segera mencari jalan keluar dari semua masalah tersebut nantinya dalam minggu ini. Terus di sampingnya ada kartu Night of Swords. Jadi artinya mungkin dalam minggu ini ceritanya kalian itu lagi ingin tergesa-gesa, terburu-buru, lagi ingin cepat-cepat keluar dari semua situasi sulit tersebut. Jadi apapun masalah yang sedang kamu hadapi, mungkin nantinya kalian itu lagi ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah tersebut. Ingin segera keluar dari semua kondisi sulit yang sedang kamu hadapi. Baik itu di tempat kerja, dalam keluarga, dalam hubungan cinta, dan sebagainya. Jadi ini untuk Leo ya, untuk kehidupan kamu secara umum dalam minggu ini. Jadi apapun masalah sulit yang sedang terjadi, jadi perlu untuk lebih ekstra bersabar. Gunakan cara-cara yang lebih kreatif untuk keluar dari semua situasi sulit tersebut dalam minggu ini. Oke? Terus untuk selanjutnya kita bahas mengenai karir untuk pekerjaan kamu, untuk Leo. Kita lihat kartunya apa saja ya. Yang pertama ada kartu The Word dan kartu Tiga Pedang, Three of Swords. Oke? Dengan kartu Tiga Pedang, untuk kondisi karir, pekerjaan, untuk Leo dalam minggu ini aku lihat mungkin beberapa dari kamu lagi merasa frustasi ya. Dengan kondisi di tempat kerja, misalnya, mungkin dikarenakan ada suatu hal yang mengganggu pikiran kamu, yang membuat kamu merasa down sekali. Mungkin dikarenakan ada sebuah faktor, faktor gaji, faktor dari lingkungan kerja, dari perusahaan misalnya, dan sebagainya. Ada suatu hal yang membuat, intinya membuat kamu merasa down, down frustasi dalam minggu ini. Terutama mengenai karir ya, pekerjaan. Jadi saya harapkan sekali yang sudah bekerja untuk lebih berhati-hati dan lebih semangat. Terus bagi kalian sedang mencari kerja, mungkin nantinya, dalam minggu ini beberapa dari kamu juga merasa frustasi. Frustasi ketika ingin mencari pekerjaan ataupun lowongan baru. Jadi perlu untuk lebih bersabar lagi. Di sini kalian perlu untuk menggali info yang lebih dalam dari teman, dari siapapun juga untuk mencari informasi pekerjaan yang sedang kamu inginkan selama ini. Terus di sampingnya ada kartu The Word. Jadi artinya mungkin kalian itu lagi ingin membuka lembaran hidup yang baru. Membuka lembaran baru dalam pekerjaan. Misalnya mungkin lagi ingin bersiap-siap mencari pekerjaan yang baru, bersiap-siap untuk pindah kerja, bagian lain mungkin lagi ingin memperbaiki hubungan dengan atasan, dengan teman, dengan rekan sekerja, dan sebagainya. Soalnya dengan kartu Tiga Pedang aku lihat mungkin kalian itu lagi merasa frustasi untuk minggu ini. Jadi ada suatu hal yang mengganggu pikiran kamu yang nantinya akan membuat kamu merasa jengkel misalnya ataupun merasa frustasi dengan kondisi dalam pekerjaan dan keuangan. Jadi untuk kondisi karir, pekerjaan, untuk Leo lebih semangat lagi. Lebih bersabar intinya. Oke. Sekarang kita lanjut mengenai asmara. Asmara single dulu ya. Kartunya apa saja ya. Kita lihat kartunya ada kartu Tiga Pedang, dan kartu Tiga Pedang, dan kartu Tiga Pedang, dan kartu Tiga Pedang, Oke. Jadi untuk single Leo ya, aku lihat mungkin di sini kalian itu lagi ingin sendirian ya. Soalnya di sini ada kartu Tiga Pedang. Jadi ceritanya kalian itu lagi ingin istirahat, lagi ingin tenang, dikarenakan mungkin ada suatu hal yang telah terjadi akhir-akhir nih. Misalnya mungkin baru saja putus cinta, baru saja mengalami kegagalan dalam cinta, belum berhasil menemukan cinta yang baru, dan sebagainya. jadi ceritanya dalam ini kalian itu lagi ingin tenang, lagi ingin sendirian dulu, ingin istirahat sejenak. Mungkin dengan tujuan untuk melupakan seseorang misalnya, ataupun bisa juga untuk istirahat, untuk memulihkan energi kamu, sebelum mencari cintanya, baru lagi ya. Terus di sampingnya ada kartu Delapan Tongkat. Jadi bagi yang lagi single, mungkin di sini kalian itu lagi ingin sendirian, mengurangi komunikasi dengan orang yang kamu sukai, khususnya dalam Manguini. Ini untuk Leo yang sedang single, jadi perlu untuk lebih semangat lagi, bagi kamu yang sedang ingin memulihkan hati dan pikiran, bagi kamu yang sedang ingin mencari cinta yang baru. Sekarang kita lanjut untuk asmara yang couple, yang sudah berpacaran ataupun yang sedang menikah. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kartu The Devil. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan jodoh Capricorn. Selain itu, bagi yang sedang couple, aku lihat mungkin dalam minggu ini kalian itu lagi terobsesi dengan pasangan. Soalnya kartu The Devil melambangkan sebuah obsesi besar. Mungkin di sini kalian lagi terobsesi, mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh pasangan. Mungkin di sini kalian lagi ingin mencari tahu apa saja yang dia lakukan selama ini, apa saja yang dia telah perbuat, apa saja yang dia lakukan untuk minggu ini. Jadi ada sebuah obsesi besar dalam hati kamu untuk mengetahui isi hati pasangan, untuk mengetahui informasi dari dia. Dengan kartu Ace of Wands, mungkin ada sebuah cara kreatif baru yang akan kamu gunakan untuk mencapai obsesi besar tersebut. Ini akan terjadi bagi yang sedang couple. Oke? Terus bagi yang lainnya, dengan kartu The Devil perlu untuk berhati-hati. Soalnya beberapa dari kalian yang sedang couple mungkin akan mengalami sebuah kesulitan yang cukup berat dalam hubungan cinta. Di sini kalian berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan nantinya. Jadi perlu untuk menjaga komunikasi dengan sebaik-baiknya bagi kamu yang sedang berpasangan, khususnya dalam minggu ini. Oke, Leo ya. Sekian saja untuk reading kali ini. Semoga reading kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan bell ataupun lonceng di bawah video ini supaya kamu bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video baru berikutnya. Oke, terima kasih ya untuk sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.